Sedara sejumlah rumah warga beserta sebuah bangunan universitas rusak akibat talut longsor di Sleman, Yogyakarta. Selain kerugian materi, dua orang mahasiswa mengalami luka ringan. Talut setinggi 5 meter di Sendanga di Melati, Sleman, Yogyakarta longsor dan menimpa bangunan milik Universitas Makarya Asia dini hari tadi. Akibatnya ruang sekretariat mahasiswa pencinta alam beserta ruang laboratorium produksi UMKM rusak berat. Selain bangunan kampus, longsor juga berimbas pada rusaknya tiga rumah warga yang berada di atas talut. BPPD menyebut longsor terjadi akibat gerusan air hujan ditambah dengan kualitas talut yang buruk. Tugas bersama warga dan mahasiswa bergotong royong memberikan ataupun membersihkan puing-puing bangunan yang rusak. Ambrolnya talut setinggi 5-6 meter dengan posisi tegak ini menimbulkan kerusakan pada rumah Pak Zamroni, Pak Maksum, Pak Surajo, dan juga bangunan yang dipakai oleh Universitas Makarya Asia. Selain perbaikan ini ada rencana nanti kita akan merelokasi tempat bukan lagi di bawah tebing karena tadi arahan dari BNB kan tidak boleh di sana lagi karena itu sangat beresiko. Jadi kita akan relokasi gedung di tempat yang lain. Untuk bangunan ini kebetulan ada yang paling utara itu tempatnya Mahanala, Mapala, Mapala kami. Kemudian yang sebelah selatan ini ada pabrik mini.